oke guys kita langsung saja nih kita mau membahas detail mengenai bank 1b segel di seal wg video itu dapat apa aja sih sebetulnya 1b 1b nah sebelum panjang lebar 1b ini disini tuh hitungannya 1 1 miliar apa 1 triliun ya adakah yang bisa ngebantu di posisi kita lagi live ya tuh gue lihatin ya 1b 0 nya ada 1 2 3 ada 9 ini 1b nah WTB WTS di seal wg ini umumnya di angkanya yang 1b tadi tuh kayak misalkan gue mau beli nih nah beli segelnya berapa ya hitungannya disini 1b 2b 1b setengah 2b setengah dan lainnya karena kan seal pvp terus berapa emang ratenya nah ini gua gimana ya patokan aja ya gua akan kasih rangenya untuk segel itu sendiri itu gua itu dari awal ngejualnya karena ketemen gua nggak ada rat dan lain-lain tuh karena ketemen jadi 1b nya di 200.000 sampai 300.000 rupiah kurang lebih begitu nah kalau misalkan lu dapet dari mana memang 1b nya 1b ini kalau gua estimasi dengan dua job farming gua yang jalan kan ada auto ya mungkin sehari aja ya hitungannya sehari satu ID itu pakai demo double drop gua empat jam empat kali auto artinya tiga berarti 12 jam itu nah itu dapetnya sekitar 30-50 juta segel jadi artinya kalau gua ada dua ID ya untung-untungnya dapet di satu satu n atau 100 juta segel per hari tinggal dihitung aja tuh ya kurang lebih gitu nah sekarang kita ke pasarnya ya Nah oke nih gua gander kan jamin kita coba Hai emasur nah ini enggak masuk hitungan ya ini enggak masuk hitungan soalnya ini beda lagi lain cerita jadi kita mau fokus HTBS dapet apa petnya dapet apa sayapnya dapet apa Wipen dan lain-lain itu dapetnya Oke pertama nama kita utamain adalah Wipen dan Wipen itu namanya Militia Blunderbuss coba kita lihat Militia Blunderbuss mana nih nah yang XG nih eh yang XGC dulu sebagai XG ada nggak ya atau no XGC nah ada satu kalau yang XGC doang oke ada dua kita lihat ya berapa harganya dan worth atau enggak tarik-tarik aja ini udah sorry kita putrin dulu ya dari ujung ke ujung nah MBBXG plus 10 berapa ini harganya 350 juta segel oke satu yang defending satunya kan ada dua Oh sambilan Bang tadi cara fitur kayak gitu gimana nih fiturnya itu di bagian kiri kalian bisa lihat di bawah love ini di bawah speed party ada yang gambarnya sini lupa gua anjing lupa ati nomornya apa ya ini ada yang bisa bantu nggak lupa gua yang kayak ya Inspektur begitu nah itu loh titik nih kayak gini ke bentar Indonesia sekalian nah kan bisa tuh Militia kita udah milik ya Nah ini kan dicek dulu nih Militia Blunderbuss tadi kan yang XG nah ini tuh XGC swing kelihatan tuh dua keys have been found berarti artinya ada dua vendingan yang yang jual Militia Blunderbuss XG dimana cara ngelihatnya nah kalau kalian lihat di kanan atas minimap itu dia akan keluar indikatornya yang warna pink nih gua zoom dulu sebentar nah gua zoom ya tuh bisa lihat gak ada yang pinknya begitu contoh aja itu ya kita nggak detail nah disitu dikasih tahu letak vendingnya ada di sana oke kita lanjut disana nah ini dah kita samperin kan tuh kalau kalian perhatiin di sini kelihatan nggak ada nyala nya tuh tuh ya tuh kayak dibolt begitu cuman kalau yang bisa kita perhatiin ada yang warna merah ini kayak siri nih kebentukannya kita pencet nih oh tadi itu waduh OPT nya banyak juga ini ya tadi di vending pertama Militia Blunderbuss XG10 juga sama tuh tapi di 350 juta ini 400 juta tapi beda OPT nya ya bisa dibilang ini lebih banyak juga OPT nya oke ini yang XG doang nggak ada C nya nggak ada aja sekarang kita cek lagi kita coba lihat satu-satu Militia Militia Oke ini kalian pencet aja ya soalnya kan disini nggak ada spesifik contoh paling gampangnya spesifik plusnya nggak ada kasih XG atau XGA atau XBC ini kita XGA lihat ada gak nah ada tuh kiosk found Oke kita meluncur kita cari vendingan yang mana Oh membebe manual engine Oke itu nah XGC 10 di harga 4n 400 juta segel tuh nah kalau yang tadi XG doang itu di 350 juta segel pertanyaannya lebih worth yang mana Oke disini gua akan jawab sedikit kalau yang XG doang itu V nya hanya dari G DG XG berarti dibutuhkan 3G13 karena ini ada C nya jadi butuh satu yang namanya C10 eh sorry C13 artinya ditambah lagi V nya jadi 4 kemudian sama-sama plus 10 sama-sama plus 10 oke ke plus 10 itu ngabisin banyak segel apalagi IM kan kita nggak ada standar ya kan pakai AJB dan lainnya itu nah berarti hitungannya gimana hitungannya kalau yang tadi itu XG doang di harga 350 juta segel itu murah salah kenapa kalau yang C nih 400 juta segel dia itu ada V nya juga untuk nambahin C nya hanya nambahin 50 juta segel terus lu tarik ke gini oh enggak udah enggaknya apa enggak pakai mikir tarik langsung terus cuing Oke dapat XG 10 di 4n kurang lebih begitu Oke apalagi nih Oh ini sama ya nih yang lagi nonton jadi konten ini kita lagi live juga emang C sama A disenjata artinya kenapa bang Oke nah jadi untuk C itu sendiri C nya itu menambahkan critical 10 poin waknya menambahkan ASPT 10 poin kurang lebih begitu Oke weapon udah ada kemudian kita muter lagi kita kurang apa berarti kurang pet kan kita kurang pet kepala sayap dan equip armor nah kalau misalkan dilema di itu dengan satu B ya kalau gua bilang ya itu nanggung bener adanya tapi yang diutamain apa ya jelas-jelas pet number one itu ya ini ya weapon itu paling nomor satu kedua baru kita ke pet setelah pet aksesori setelah aksesori baru kepala kenapa karena kalau TBS bisa pakai enggak terlalu mahal Oh kayak gini nih contohnya Ice Armor murah nih 200 juta segel gitu Iya tapi diperhatiin itu dulu yang utamanya aja dulu untuk apa untuk nambahin demeg kan kalau di Armor TBS itu nggak nambahin demeg tuh senaranya apa yang pertama karena ada yang namanya BNM kita tulis Blue Ninja Mas nah Blue Ninja Mas itu STRnya ya ada yang jual atau enggak tidak ada yang jual Oke berarti kita ke WOSB ada WBW ada Naryo coba Naryo ada gaya Naryo nah ini AXG oke Oh ada satu yang jual jadi sayapnya gue akan kasih rekomendasi untuk job gunner itu yang paling pertama itu ya Naryo kenapa karena kalau Naryo itu dia ke OSIN yaitu STR jadi lebih tebel lebih tajam lagi kalau misalkan tadi ada yang gue sebut itu WOSB sama WBW itu hybrid ya itu oke ketemu tuh di harga 500 juta segel mahal gak ya menurut gue mahal tuh apalagi kita ngeliat ini kan tuh ice armor XGP9 dia 250 juta sedangkan yang di 10 200 juta makanya coba untuk diputerin dulu jangan langsung dikas oke lanjut ke wings coba ya keluar apa nih nah Wings mana lagi Wings Wings nah itu ada WSB Wings of shorted BLX G3 nggak ada yang jual ada satu berapa nih harganya kan kulinarial tadi mahal ya hitungannya buset 600 juta pak 600 juta gila eh gimana ya selain itu kita Opet juga udah nih Nah kita ambil pet-pet yang begini aja ya nggak ada maka kita coba ke Wings of berkwife Wings of berkwife Wings of berkwife Wings of berkwife nah coba nih ada gaya yang XG cuing ternyata tidak ada oke artinya untuk B sayap tadi mahal jangan dipaksa jadi kalian biarin aja segelnya tungguin besok yang ada yang vending yang baru kenapa karena disil WG ini adik namanya ah vending offline jadi santai aja nggak usah terlalu digas tapi lain cerita ya kalau kalian mau ngegas langsung nggak masalah cuman saran dari gua coba untuk belinya di discordnya jadi langsung set tuh kan kalau kayak gini di kota di game itu jarang ya yang jualan gitu jadi di discord langsung begini terus in segel atau gimana nya kita nggak tahu ya nanti gua akan lihatin yang di discordnya in segel dan lainnya itu ya kita lihat itu nah ini udah tuh tadi kepet ya kita kepet yang namanya Fire Emel Dryad nah nggak guna DWW WW udah nggak guna ya bang DWW WW hmm gimana ya kalau nggak salah setahu gua ya DWW itu di wooden wing itu kan di sini belum ada di sini baru nyampe ini Bang Aditya baru nyampe pakai AHW dan Sion Hero swing tapi mahal ya itu kan kita matokinnya pakai 1b ini masalahnya tuh di sini tuh Hai nantuk pet nih nah tuh plus nol tuh opetnya bagus nih od4 tapi plus nol tariknya tuh nggak jangan kenapa karena kalau misalkan dari plus nol itu lama banget ke plus sembilan ya ada i4 tambahan lebih capek lagi makanya di luar opet ini coba cari yang langsung ke sembilan ini kita lihat aja nih Hai ini masih plus nol ini alam sahur tuh iya tuh enggak bukanlah bukan alarm sahur alarm kerja lu harus kerja enggak ada tuh jam segini bayangkan tuh etos kerja seorang atang etos kerja coy ngemain-main kan Fiery mele Fiery lagi kecari Hai melewannya 150 juta opetnya bagus karena ada odi sama Didi itu Hai tapi jangan langsung digas kita muter lagi aja dulu muter lagi kemana Hai nipet senol Hai eh kesempatan Hai lagi coy uyang juga nih dia jam segini ya dan lagi ini masih di suasana hari raya bisa dibilang daya loginnya masih kurang banyak karena masih pada modik gitu kita cari lagi firey nah kenapa lu cari lagi begini ya kadangkala enggak ada ininya nggak nyala tuh indikator yang tadi nggak nyala itu ini udah tadi ke kiri Hai oh nih ya yang tadi ini kan 150 disini 150 juga ya eh tuh 250 disini ini tadi nggak lihat Hai nah ini tuh kan nggak ada tuh dia nggak ada indikatornya Hai nah berarti kan target yang tadi kita lihat itu nggak ada gua akan ulangin karena kita nyarinya apa ya ya dengan budget atau 1b sebutannya apa ya ya modal dah kita baru dapet Wipen nah untuk yang lainnya gimana tuh kalau keadaannya begini kalian bisa nyantai aja terus kita langsung arahin ke yang namanya discordnya itu sebentar temuk ke discordnya Hai nih harus verifikasi ya baru kalian bisa dapet akses di discord itu nah nah nih ya discordnya nih pasarnya atau marketnya ya sekali lagi gua saranin jangan langsung ngegas ya jadi nyantai aja tuh untuk want to buy-nya eh tadi kita kurang apa ya nih kayak gini nih Wtb kan tadi Wipen udah dapat kurang apa RNM RNM eh sorry RNBNM XG BNM XG plus 9 atau 10 kayak begini kepala kan tadi baru sayap kita butuh sayap sayap itu di tulisannya apa ya lah WOBW naril kalian naril atau wosb atau WOBW XG plus 9 atau 10 nah nah itu ini yang kembali lagi ya di utamain dulu kita kelihatan kan berarti kita punya apa tuh BNM sama Naril kembali lagi gue akan tegasin, karena BNM itu nambahin damage Naryl itu Naryl lagi nih, Naryl juga sama aksesori nambahin damage, artinya untuk equipment kayak TBS nya itu, nyantai aja itu belakangan terus kok beli pad juga gak Insegel, nah kalau dari gue gak perlu kayak begini aja udah nah jangan lupa ditegasin gini Insegel kelihatan gak ya tunggu sebentar gue ke atasin, sorry nah tuh, sorry ya tadi gak keliatan nih, gue ulang sedikit kalian ketik aja BNM FG 9, 10 Naryl, blablabla Insegel langsung disini masuk, atang menyesuaikan IGN kalian, oke nah terus gimana langsung pada beli gaya, enggak gitu karena market namanya juga ngasih lihat aja gitu oh ternyata si atang lagi nyari BNM sama Naryl tuh, Insegel nanti di PM nah kalau mau sekalian sambil nyari juga berarti di WTS nya nih want to sell nya tertak dulu ke bawah ya tuh, si Ido tuh si Ido tuh WTS, segel stok tanya Sage AHW Magic X12 BNM tinggal tanya aja berapa begitu kemudian di atas tuh ada juga nih kanopi BNM XG WUSB nah ini belum apa ada dengan PM nih BK 00 tunggu ya tuh sama pet juga bisa ya jadi penting banget kembali lagi kalian harus verifikasi untuk dapet akses ini nah sini tuh dari PM ini coba kita buka dulu ya sorry nih Bang Dika 00 kamu masuk konten ini tanpa mengurangi rasa hormat dan lainnya sebagai patokan aja ya tuh Naryl XG tuh InRP Insegel bisa Bang Insegel bisa gak Insegel bisakah nah ya liat aja tuh langsung coy ini gue harus klarifikasi dulu ya itu bukan gue sebelum aja tuh ke atas tuh belum ya sebelumnya udah ngobrol ya kan ya kembali lagi player ya jadi udah kenal atau bisa dibilang dudunya main di shield itu bareng gitu satu market atau satu shield udah mau pensi jadiin RP oke kita lanjutin ya disini tapi ya ini tambahan aja kan soalnya kan tadi kita mau fokusnya di segel jadi bisa dibilang pet sama TBS ice itu kita pake segel di gamenya jadinya tuh fokusnya itu disayap dulu ya sama kepala tuh jadi jangan TBS dulu jangan itu saran dari gue oke kita lanjutin ya itu jadi RP berapa tuh kira-kira kita tanya berapa tuh nah kita tanya nih oh sorry tuh pegawai BWM men-interdah melihat Payones yang satu ini ethos kerti bayangin ethos dan lagi ini lebih epicnya gue gak tau tiba-tiba pake ethos aja tuh nah mau naik kaget berapa nah ini susah kan susah coy kalau mau naik berapa ya gue bilang aja langsung maunya insegel sih nah gitu maunya insegel bang BNM XG ini kayak gini ini aku copy paste kayak gini gak apa-apa ini kan negosiasi dasar dari jual beli asik dasar dari jual beli 3N 3N ya makanya berapa gitu kan ya berapa nah itu itu berapa kiranya tuh sorry 2 dia bilang eh 2 2 piece ada BNM XG Nero XG di 165k rupiah ya gimana menurut kalian oke atau enggak sebelum kita lanjutin ini aduh cek harga dulu aja ya kita izin dulu cek harga dulu ke yang lain ke market lain kita patokin ya berarti coba kita masukin sedikit di 165k oke kita kembali ke game itu sendiri nah berarti kan anggap aja kalian udah siap beli kepala sama sayap package tuh ya bundling berarti kan kurang apa pad sama ice armor XG nah ice armor sendiri gue saranin untuk plus 10 langsung XG 10 itu yang nanti gue lanjutin kontennya dimana ice armor XG 10 itu sampai tamat juga jadi kenapa ya karena dicari cuma XG plus 10 nya itu kan dia OD nya eh DDI ya di 12% yaudah aja cukup bagi free player dengan modal segini ya gue tegasin ya nah kayak gini nih TBS tuh tapi jangan tergiur ditarik dulu ya kembali lagi gue akan selalu mengingatkan coba utamain yang lain dulu utamainnya tadi berarti kita anggap aja fiery male dryat di 150 juta yang tadi berarti kepotong menjadi 450 juta sisanya itu kita cari TBS armor yang udah jadi ini kayak gini nih 80 juta untuk sepatu T nya mana tuh lo liat turunin Boeing segini harganya gimana kan pusing lagi ya kembali lagi ya harus gue ingetin coba untuk cek harga dulu tuh ini bebas sih murah atau enggak nya gimana tapi kembali lagi ini MPW jadi gak masuk hitungan nah kayak armor kayak gini kan sepatunya tadi itu di 80 juta untuk ice armor T nya X-10 220 juta mungkin gue akan bikin gambaran sedikit artinya TBS ice armor itu butuhnya di sekitar 400 sampai 500 juta segel berarti kalau kita buletin 450 juta segel mendapatkan TBS XG eh TBS ice sorry sorry berarti gue masukin bank aja supaya gampang nih ngejelasin nah kita anggap aja ya contoh itu udah ada gue juga equipmentnya kita masukin berarti kalau kita hitung tadi untuk TBS ice armor kita taruh di segini XG plus 10 aja ya kita patokannya tuh sisa berapa 150 juta 150 juta bisa dapet Fire Emile trade yang tadi itu yang udah plus 9 di harga 150 juta kayak gini bisa 0 kan nah kalau begitu berarti apa yang kurang ya yang tadi kita nego-negoan di discord kanannya kita masukin aja sebagai sedikit contoh tuh nah berarti artinya untuk dapet itu 1B itu udah dapet liven udah dapet pet udah dapet TBS kepala sama sayapnya tadi ada di discord nambahin 160 5KRP kurang lebih segitu penjelasannya jadi semoga paham untuk sekali lagi gue coba cek rate-nya dulu gitu jangan langsung tarik nah itu untuk teman-teman yang mau spending di CWG ini sorry kalau ada banyak kata-kata yang berlibat karena gue pun masih belajar ya jadi tolong dimaklumi ya semoga membantu detail dari kira-kira untuk ngebuild di CWG ini in segel bisa jadi apa semoga video ini sedikit membantu thank you sudah nyimak sampai sini sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya dadah selamat menikmati